Halo guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama gue Gusumad dan di video kali ini kita akan kembali buat kontek Vivo Mobile 2023 teman-teman semua so langsung aja disini gue bakalan kasih rekomendasi winger yang menurut gue bagus ya untuk sekarang cuy ya dimana disini kan kita udah ada di event UCL dan juga V2Star jadi ada banyak banget winger-winger yang menurut gue bagus dan bisa kalian pake di squad kalian cuy ya kita bakalan cek untuk wingernya disini gue bakalan urutin dari nilai naik aja bentar nih coba nilai turun dulu oke jadi disini ada beberapa live wing dan juga red wing yang bakalan gue mungkin kasih ke kalian yang bagus-bagus aja cuy ya yang pertama udah pasti ada kevara ini bagus banget nih bisa kalian pake dengan pace dia yang menonjol yaitu 143 ini bagus banget untuk kalian pake kalau misalnya kalian lagi butuh winger apalagi mencari link seri A ini bagus banget cuy ya oke bisa kalian pake dan ya dia punya ciri khas kepemimpinan dan juga tembakan sisi luar kaki jadi kalau kalian mau nembak cropnya mungkin bakalan keras ya karena kan dia nembaknya pake sisi luar kakinya dan disini untuk statnya bagus banget ya di atas 120 semua dan ya dia kidal lane change untuk lane change untungnya dia masih bisa cuy ya dengan 4 skill move nya dengan 5 bintang-5 bintang untuk kakinya dengan tinggi 6 foot dan walk rate medium-medium dengan skill boost control bola dia bakalan nge boost control akselerasi umpan jawab visi sama tembakan jauh ini kalau kalian yang punya osimen bisa kalian sambungin aja karena duet yang bagus cuy ya oke crossing-crossing ini enak cuy ya oke jadi untuk di right wing kita ada si Asensio nih bagus juga ya Asensio nih bisa kalian pake walaupun disini Asensio face-nya dibawa ke vara cuma untuk shooting, passing, dribbling itu udah oke banget dan untuk harga juga udah lumayan murah sekitar 2 juta kalian abis denger 106 dengan stat sebagus ini dan juga high medium untuk walk rate-nya dan 6 foot untuk tingginya disini dia punya ciri khas egois dan juga pengambilan tembakan jauh dengan skill boost control dan ya untuk skill move dia 4 lencis masih bisa untuk kaki terkuat dia adalah kaki kirinya jadi kalau kalian mau cari sudut shootingnya gue kiri karena kiri dia bagus menurut gue oke jadi selanjutnya di bagian life wing yang kedua gue disini punya nama Azad kurang cuy ya oke ini junior miss size kurang juga ya karena the pace-nya cuma 130an berapa itu ya oke jadi untuk life wing mungkin apa ya police each kalau kalian mau cari yang murah nih police each bagus nih 122 pace kidal juga kakinya cuma menurut gue masih agak kurang nih ether mille tau nih bagus nih untuk life wing di harga 5 juta kebawah ini menurut gue bagus banget ya disini ada beberapa stats yang gue suka ya dimana di pace-nya gue suka 4 pace 134 shooting dan 116 passing dengan 140 dribbling ya disini untuk detail ya bagus banget ya di atas 120 semua dia 4 dengan peningkat kembairan sprint jadi dia bakalan apa namanya ngebus kecepatan sprint dribbling 4 silang lengkung sama penjelesaian dan disini juga ada 4 trade skill dia yaitu tentangan pisang keterampilan pengiring bola cepat dan juga tembakan sisi luar kaki dengan walk rate high medium dan tinggi badan yang menurut gue bagus banget yaitu 6 foot 2 ya oke jadi kalau kalian mau cari winger Italia atau di liga Italia ini bagus banget dan juga ada Heung Ming Son nih bisa kalian jadi kalau prevensi kalau misalnya kalian yang gak pengen beli ke farat atau leo atau kalian yang mau cari link liga inggris ini bagus banget ya si Heung Ming Son ya disini Son nih menurut gue bagus banget ya dengan stats merata ini winger di harga di bawah 4 atau di bawah 5 juta ya karena disini juga kaki dia ini kidal ya 55 skin move juga 5 jadi dia complete cuya paket complete dan untuk statsnya juga ya kalau dari segi angka oke oke masih bisa dipakai dan disini juga untuk tinggi dia 6 foot dan walk rate dia may hike hike ya bertahan dia ikut attack juga support pastinya oke pemain solid tentangan pisang pengambilan tembakan jauh pengiring bola cepat dan juga pemain tip itu merupakan apa namanya trade skill dari Heung Ming Son dengan skill bus kelincahan dia bakalan ngebus kelincahan akselerasi lengkung penjelasan dan juga reaksi oke jadi lumayan bagus lah untuk di harga 4 juta dan juga disini ada jawab Felix nih menurut gue kurang ya sebenarnya untuk di left wing karena dia nih bagusnya second striker cuma kalau misalnya kalian mau cari ya bisa juga sih oke Adher Mil tahu juga ya kalau misalnya kalian mau cari yang versi UCL juga bisa karena disini untuk statnya juga dibandingkan sama yang team of the year gak ada bedanya cuma paling dia dapat bushan yang lebih tinggi doang oke sedikit mungkin di atas team of the year dan juga untuk right wing disini ada ini si Stirling ini bagus juga Rahim Stirling kalau kalian mau pakai winger dari Liga Inggris ini cocok banget cuy karena Rahim Stirling ini menurut gue winger yang terkenal dengan pace-nya lumayan kenceng dan bagus banget pace-nya dan memang dia nih tukang lari doang cuy kalau si Stirling cuma kalau untuk diajak main crossing-crossing ini bagus banget ya disini dia skill move-nya lengkap ya 5 bintang jadi lane change open effect shot rainbow flick itu support pastinya si Stirling-nya oke kaki terkuat dia adalah kaki kanan ya jadi kalau kalian mau nge-shoot harus juga angle supaya tidak salah nge-shoot ya karena sesuai kaki cuy kalau misalnya kanan nge-shootnya dari kanan cuy ya oke jadi disini untuk stat-nya detailnya lumayan oke dan masih bisa kalian pakai untuk trade skill ada 3 egois keterampilan juga penggiring bola cepat pasti cuy ya oke untuk winger-winger yang kenceng ini kita pasti dia punya ciri khas penggiring bola cepat atau speed dribble ya oke high medium dan untuk skill boost kontrol bola Neymar juga nih bisa juga ya oke kalau kalian mau cari winger yang di bawah 10 juta dan kalau kalian mau cari Neymar perbandingannya ya bagusan yang ini semenurut gue ya cuma kalau di segi OVR Neymar yang UCL kalau menurut gue bagus banget dan disini dia Neymar yang ini tuh gue sukanya dia punya trade skill banyak cuy ya oke rawan cedera egois keterampilan penggiring bola cepat playmaker banyak banget ya untuk trade skill oke dan untuk Neymar yang ini mungkin trade skill cuma berapa ya ini 6 sih oke kalau yang lebih murah dan lebih budget yang team of the year sih oke itu yang lebih bagus oke Alexander Garnacho oke cuma masih mahal ya Garnacho cuma kalau udah di start dia bagus ya nanti tunggu dia harganya turun dulu lah oke baru kalian bisa ambil cuy ya oke ya cuy ya sayang banget dan sisanya yang lain bagus-bagus cuma ya ada Messi juga ya kalau kalian mau pakai Messi sama kayak di squad gue bisa pakai cuy ya oke Leo Messi yang versi TOTT oke dan untuk winger yang murah-murah Mohamed Salah nih bagus nih untuk Red Wing ya jadi menurut gue kalau kalian yang mencari winger yang di apa namanya selain event UCL team of the week juga bisa ya cuma kalau team of the week itu bedanya statnya tidak sebagus event-event kayak UCL team of the year World Cup dan masih banyak lagi cuy ya oke juga masih okean Foden cuy ya untuk statnya oke jadi ya itu aja sih untuk beberapa winger dan juga elangain ya kalau kalian mau pakai juga sebenarnya bisa ya cuma ya itu ya karena dia pemain muda pasti belum di upgrade untuk seri gocekannya jadi lane chase tidak support cuma untuk kalian yang mau cari winger yang budgetnya aja yang murah ya ini suatu acu ya oke so ya udah habis ya untuk video rekomendasi winger kali ini itu aja sih beberapa rekomendasi dari gue dan kalau misalnya kalian ada rekomendasi yang lainnya bisa kasih tau juga gue di bawah oke gue Miser Gaming pamit sampai ketemu di konten berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax